Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Senyum Patur Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan Dan di video kali ini berbeda dengan sebelumnya Sebelumnya kita membahas tentang pembelajaran Sekarang kita akan bahas pada Penilaian tengah semester Atau biasa kita sebut dengan PTS Oke, jadi untuk anak-anak semua Silahkan tonton ini sampai akhir Dan untuk pada guru Ataupun papa dan ibu guru Bisa memakai soal-soal ini Untuk PTS-PTS PJOK Di sekolah masing-masing Jangan lupa ditonton video yang sampai akhir Karena di akhir video akan ada Nomor WhatsApp Ataupun Akun Instagram Jika ingin meminta soft file Secara langsung Dari soal-soal yang nanti akan disampaikan Untuk anak-anak semua dan untuk semua penonton Setia Senyum Fatur Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Yang belum subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar anak-anak semua tahu Update yang terbaru dari channel Senyum Fatur Seperti biasa Sebelum kita Memulai Pada video kali ini Kita berdoa dulu Agar PTS kali ini bermanfaat Untuk anak-anak semua Berdoa Menurut agama dan percayaan masing-masing Dimulai Berdoa cukup Nah sekarang kita tonton video Tentang protokol kesehatan Yang biasa kita tonton Tapi Untuk mengingatkan Yuk kita tonton video Tentang protokol kesehatan Salam Coronavirus Atau yang lebih dikedal dengan COVID-19 Adalah virus yang muncul di tahun 2019 Lalu Menjebar dengan cepat Keseluruh dunia Dan menjadi pandemi Perlu diupayakan Langkah sistematis dan tepat Untuk menahan Laju penyebarannya Agar tidak semakin meluas Salah satunya Dengan menerapkan Protokol kesehatan Secara disiplin Oleh semua pihak So pasti Kita semua Ingin pandemi ini Segera usai kan Lalu Apakah gerakan 5M itu 5M Adalah gerakan pencegahan COVID-19 Yang dicetuskan pada tahun 2020 Berisi 5 hal penting Yang wajib diterapkan oleh kita semua Karena Kelima hal itu Diawali dengan huruf M Makannya Dinamakan 5M Ayo kita cari tahu Pertama Memakai masker Ketika keluar rumah Sebaiknya memakai masker Tidak hanya asal memakai masker Loh ya Oh No Tidak Bukan seperti itu Cara memakainya Pasang masker Dengan benar Eits Gak gitu juga ya Nah Nah gitu Baru cakep Gunakan masker Menutup sebagian wajah kita Dari dagu Sampai menutup mulut dan hidung Serta Pastikan Tidak ada selah Antara wajah dan masker Kedua Mencuci tangan Sebelum memakai masker Sebaiknya Terlebih dahulu Mencuci tangan Dengan bersih ya Bukan mencuci tangan Di ember cucian Cucilah tangan Secara berata Di seluruh telapak tangan Pakailah sabun Dan cucilah tangan Dengan air yang mengalir Cucilah tangan Sesering mungkin Ketika hendak melakukan Aktivitas apapun Dan dimanapun Tiga Menjaga jarak Karena suatu urusan yang penting Suatu saat Kita terpaksa Harus keluar rumah Nah Yang harus diingat Jika kita harus bertemu orang lain Adalah tetap menjaga jarak Minimal Satu sampai dua meter ya Tapi Jangan terlalu jauh juga gitu kali ya Hehehe Berikutnya Yang keempat Menjauhi kerumunan Contohnya Jika kita diajak Emak-emak tetangga Untuk bergosip Sebaiknya Ditolak Karena Dikkhawatirkan Corona akan tersebar Saat kita berkerumun Kan gak asik Kalau ngegosip tetangga Udah dosa Kena covid lagi Duh Astagfirullahaladzim Jangan deh Dan yang kelima Mari kita membatasi Mobilitas dan interaksi Apabila tidak ada Kegiatan penting Di luar rumah Maka Lebih baik Di rumah saja Atau Jika memungkinkan Kegiatan dilakukan Secara online Untuk mengurangi Interaksi dan mobilitas Untuk itulah Dicanangkan Gerakan 5M Sebagai salah satu Upaya strategis Untuk menggunya Malisir Penyebaran Covid-19 Di Indonesia Nah Tadi Tentang Protokol kesehatan Tetap Jangan bersihkan juga Protokol kesehatan itu Ada 5 Yang pertama Memakai masker Kedua Mencuci tangan Dengan sabun Yang ketiga Menjaga jarak Yang keempat Mengurangi mobilitas Dan kelima Menjauhi kerumunan Nah sekarang Di penilaian tengah semester ini Untuk kelas 2 Persiapkan Untuk menjawab Soal-soal Yang akan Bapak berikan Setelah ini Dan untuk para guru Yang ingin Sofile-nya Bisa nanti Hubungi nomor Whatsapp Atau Bisa DM Ke akun Instagram Yang akan nanti Diberikan pada Akhir video ini Kita langsung saja Ke soal Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa di like, komen, dan share Kemudian di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar anak-anak semua tahu Update yang terbaru dari channel Senyum Fatur Sekian Dan terima kasih Terakhir Jangan lupa Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!